Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Port Sunlight di Wirau. Port Sunlight sendiri adalah tempat berdirinya perusahaan terkenal yaitu Unilever. Kemudian kita akan jalan-jalan ke LSMA Port. Terima kasih telah menonton! Oke, saat ini saya sudah sampai di stasiun Babington dan kita akan menuju ke Port Sunlight tempat berdirinya perusahaan Unilever. Oke, sekarang kita sudah sampai di area Port Sunlight. Nah, ini adalah petanya. Ini Port Sunlight Museum. Play Deliver. Kemudian di sini ada World Memorial. Ini ada gereja juga. Dan ada beberapa rumah-rumah kuno. Ini rumahnya tua banget ya. Ini rumahnya tua banget. Ini rumahnya tua banget. Ini rumahnya tua banget. Gak tau ini ada orangnya apa enggak kayak gini. Tahu. Ini rumah mode ama. Ini rumah model Victori. nah ini adalah museum galerinya Port Sunlight kita sekarang berada di taman di depan museum Port Sunlight ini adalah Port Sunlight Museum bangunannya kuno banget klasik Sunlight sendiri adalah produk pertama dari Unilever ini kalau teman-teman tahu sabun Sunlight nah awalnya itu dari sini Port Sunlight Museum maksudnya berapa nih maksudnya bayarnya dapat berapa dapat kolompon berarti berapa kalau di rupiah kali Rp20.000 Rp160.000 Rp160.000 terus anak berapa lima lima salah satu anak berarti berapa totalnya berarti dewasa satu anak 13,50 ini pendirinya adalah William Hesket Lever tahun 1888 dia ini adalah pembuat sabun Sunlight kenapa namanya Port Sunlight karena dia ada pelabuhan disitu ada pelabuhan kan ini dekat sungai terus ada pelabuhan makanya namanya Port Sunlight karena dulu sunlightnya itu produknya itu kalau mau dikirim mengelewati pelabuhan portnya makanya nama daerah sekarang Port Sunlight nah ini pintu keluarnya museum ini nah ini rumahnya klasik banget ini rumahnya persis kayak rumah Belanda suasananya tenang banget bangunannya kuno banyak hijau-hijau ini monumen untuk mengenang perjuangnya Inggris itu nama-nama apa nih nama-nama apa itu ya itu nama-nama pejuang yang meninggal kerana-nama bunga ya ini kan bunga apa namanya popi Kak Lilan di nama-nama eh di mana itu Buckingham Palace ya ini monumennya tulisan apa sih siapa ini rumahnya besar banget ya yang ini ya ini bagus banget rumahnya ya aku nggak suka kota kayak ini tuh ini bagus nih ini klasik lihat rumahnya itu rumahnya juragan sabun ini tuh nih itu Hai terus itu ada cafe ini rumahnya unik nih rumahnya ini adalah dulunya merupakan toko untuk menjual produk-produk dari Unilever saat ini saya berada di stasiun Port Sunlight dan kita mau melanjutkan perjalanan ke Lsmail port di area Cisair ini sekarang kita di stasiun Port Sunlight nah itu kereta kita mau datang tuh keretanya udah mau datang nih ya boleh lewat ini ya boleh lewat ini keretanya datang ke situ kita mau ke Lsmail port ini 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 jadi sekarang saya sudah sampai di Lsmail port museum kita akan jalan-jalan di sekitar museum ini disitu ada kayak ini juga sih area apa namanya penjalan kaki sama itu sungai River eh kok sungai River Mercy River sungai Mercy itu namanya Liverpool Iya itu sana area Liverpool ini ya lihat ya ini botnya ini ini kanalnya dari Manchester ini dia ya ini kanal Manchester kemudian ujungnya itu di sini ada semua port nanti kemudian nyambung ke sungai sungai River lagi Mercy River nah ini botnya ini berarti kita bisa jalan juga nih di sepanjang kanal ini lihat kapalnya unik banget ya ini lihat ya keren banget ya kenapa ini museum ini museum ini ya ya museum itu masuknya berapa ya nanti kita lihat aja nah itu itu doknya bot jadi kalau botnya rusak diperbaiki disitu lihat tuh bebeknya banyak banget ya nah ini ini jalan masuknya ke museum terus disana itu sungai Mercy Mercy ini kan konektur sungai Mercy tapi gimana ya apanya gimana konektur itu Mercy ya ada itu kayak muara gitu mereka buat ujungnya kanan di mana disitu di ujung situ nanti kita lihat ya oke 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 ada bebeknya banyak banget dikasih makan itu ya di dalam situ kita bisa nongkrong kalau kita masuk di museumnya itu bisa nongkrong di samping situ bisa di situ eh bisa di situ bisa itu bagiannya museum itu nah ini pintu masuknya ke museum cuma karena kita mau nyari yang gratis kita mau pelindung di sekitar museum aja ya oke oke lihat nah ini adalah museum eh- Zoom ehажement diganti kanan ya sesantik kemudian ini adalah kanal manchester agak kesana sedikit itu adalah sungai Mercy jadi actually ini adalah ujung dari kanal manchester kawasan pabrik disana banyak ya ini tempat parkirnya itu kamar renang disana itu kamar renangnya hotel dia kamar renangnya di dalam ruangan mungkin dingin kali ya ini botnya nah ini ada kayak gunian-guniannya keren banget ya ini kayaknya punya hotel jadi yang gak dapat kamar bisa nyawa disini nih hehehe yang masnya bagus iya itu disitu juga itu oh ini berarti area preferenya hotel ya enggak juga oh saya ada mobilnya sini nah itu kalau kita masuk museum kita disana kita gak bisa masuk situ kalau di museum kalau di museum kita bisa masuk ke kapal ini ini iya kapal lama ini tahun ayah pernah lihat di google itu tahun 19 19 19 4 berapa gitu 42 apa ya dulu kapal apa itu ya kapal kargo ngangkut bareng kok bisa rusak kenapa rusak ya udah lama gak dipakai terus itu banyak boot-bootnya itu ini bagian belakangnya hotel ini hotel holiday inn iya kapal yang paling besar itu kapal yang paling besar itu di museum lainnya iya ini kapal besar ini ini kapal lama ini kapal laut ini kok terayu hotel bagus ya nah ini kita berjalan di belakang hotel holiday inn di kawasan ini banyak boot-boot lama nah disana itu adalah doknya untuk boot kanal kalau disana itu museum museum tadi ini nah ini restoranya hotel gak tak kalau aku kau aku 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 aku